Anak laki-laki yang menyelamatkan Guminho. Untuk menunjukkan rasa terima kasih. Guminho menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkannya. Suatu hari, di Zengan, rubah kecil mengejar katak. Rubah kecil terus mengejar dan berlari. Di saat kecerobohan, dia jatuh ke dalam jurang. Rubah kecil mencoba berpegangan pada batu di tepi tebing. Tepat ketika rubah kecil akan jatuh ke tebing, seorang anak laki-laki mendengar teriakan minta tolong darinya. Anak baik menyelamatkannya warubah. Rubah kecil baru saja diselamatkan. Dia belum mendapatkan kembali kekuatannya. Lalu terpeleset dan jatuh ke jurang. Apa yang harus dia lakukan? Rubah kecil sangat khawatir. Ia ingin mengambil tangan anak itu. Tapi cakarnya secara tidak sengaja melukai bocah itu. Dia menyembunyikan kukunya berharap untuk menyelamatkan anak itu tetapi itu tidak bisa melakukan apa. Akhirnya mengangkat matanya untuk menyaksikan dermawannya jatuh ke dalam jurang. Rubah kecil yang tidak sabar, terlepas dari hidupnya, melompat turun untuk menyelamatkan anak itu. Tapi ketika mencapai dasar jurang, maka dermawannya hampir tidak bernapas. Rubah kecil sangat sedih. Dia berpikir bahwa jika bukan karena dia begitu nakal main mulu, ia tidak akan membunuh dermawannya. Matanya dipenuhi dengan air mata sedih. Dan jatuh pada luka di tangan anak itu. Ceritanya juga dimulai di sini. Sebenarnya di King Kaohedong, ada suku rubah tinggal di situ. Rubah kecil setelah dewasa akan berubah menjadi manusia dan tinggal di gua untuk berlatih menjadi dewa. Rubah kecil ini dulu juga ada di gua ini dan berubah menjadi manusia. Karena itu adalah rubah bumi dengan bulu merah. Jadi rubah lain di gua tidak suka melihat dia. Di gua ini, Ada rubah berekor sembilan yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, Gu Min Ho. Dia adalah tetua dari Peri Danau Guatan Hao. Di masa lalu dia mendapatkan rezeki, jadi dia berkultivasi menjadi rubah berekor sembilan. Penatua mengajari rubah kecil di sini cara mendapatkan pil peri. Setelah menjadi dewasa, rubah harus berubah menjadi manusia untuk turun gunung. Ambil saja pil internal di tubuh pengyu. Maka berubah menjadi peri. Seperti gadis rubah kecil ini. Mencoba berubah menjadi kekasihnya pengyu. Berpura-pura sakit parah. Untuk pengyu secara sukarela menyumbang, Neibu Zenzi. Jadi dia mendapat. Dan berkultivasi menjadi rubah berekor lima. Neibu Zenzi dibagi menjadi sembilan langkah. Sembilan langkah sesuai dengan sembilan ekor. Yang paling langkah adalah Yin Zenzi. Jika rubah memiliki Yin Zenzi, itu bisa menjadi roh terkuat. Rubah berekor sembilan. Kelompok rubah turun gunung tahun ini. Pemimpin laki-laki di Sier juga rubah yang termasuk dalam kelompok yang bisa turun gunung. Sebelum turun gunung, Huren harus menuju ke Batu Kristal untuk dipilih pengyu. Kelompok rubah turun gunung tahun ini. Pemimpin laki-laki di Sier juga rubah yang termasuk dalam kelompok yang bisa turun gunung. Sebelum turun gunung, Huren harus menuju ke Batu Kristal untuk dipilih pengyu. Pengyu yang dipilih untuk di Sier. Adalah pengyu dengan keledai. Sebelum turun dari gunung. Penatua ekor sembilan telah memberikan kepada di Sier pengalaman mendapatkan Baidan. Sekalian, beri di Sier Kristal Teleport. Item ini pasti akan bermanfaat jika dibawa turun gunung. Kita semua tahu, rubah suka makan ayam. Seekor rubah rakus seperti di Sier, baru saja turun gunung. Ketika melihat ayam, dia lupa segalanya. Bahkan pengyu datang ke sisinya, dia tidak menyadarinya. Kristal buru-buru mengingatkan di Sier. Pengyu sudah muncul. Di Sier ingin mendekati pengyu adalah Wang Tutian. Tetapi bahkan keledai Wang Tutian, di Sier tidak bisa memegang juga. Wang Tutian seorang siswa yang hanya tahu suka membaca buku. Dia tidak tahu apa-apa tentang iblis di dunia ini. Di Sier dan Hei Hu bersiap untuk menipu Wang Tutian bersama-sama. Biarkan dia menjadi sukarelawan. Di malam hari, sekor katak muncul di penginapan. Katak ini datang untuk mencari Tutian. Tutian belum pernah melihat iblis seperti ini. Sama-sama jelek dan bodoh. Ketika katak ini hendak menelan Tutian, maka 13 telah tiba tepat waktu. 13 berpura-pura menyelamatkan Wang Tutian bahkan jika dia harus mati. Ambil ujung lidah kodok yang panjang dan ikat ke tiang rumah. Katak ini ingin memakan orang. Jadi air liurnya banjir di lantai. Tapi tidak bisa menarik kembali lidahnya. Sudah tidak bisa sabar lagi. Keduanya bersiap untuk melarikan diri. Katak segera melakukan seni bela diri tradisional-tradisional. Lidah sepanjang 40 meter. Dilepaskan oleh katak dan menangkap 13 dan memasukkannya ke dalam perutnya. Wang Tutian terlalu takut untuk segera menemukan cara untuk melarikan diri. Tunggu sampai Wang Tutian pergi. Katak itu melepaskan 13. Jadi ini adalah rencana ke-13. Keduanya berpikir bahwa Wang Tutian tidak akan menyesali hidupnya tetapi bergegas untuk menyelamatkan 13. Jika Wang Tutian mati, mereka akan mendapatkan pil peri. Siapa sangka? Wang Tutian melarikan diri sendirian. Keduanya berbicara tentang rencana yang gagal ini. Tiba-tiba Wang Tutian berlari kembali. 13 buru-buru merangkak kembali ke perut katak. Ternyata Wang Tutian berlari mencari obor. Lidah katak kali ini menyedihkan. Wang Tutian mengambil obor dan membakar lidah kodok itu. Kataknya terlalu panas, berteriak keras. Drama ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Oh, katak yang malang. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari lusinan bayi kataknya. Setelah kegagalan ini. Ketiga belas dan Hei Hu. Bersama dengan kodok yang mengalami luka bakar parah di sekujur mulutnya. Negosiasi rencana B. Tiga belas langsung memberitahu Wang Tutian tentang identitasnya. Bahwa dia adalah rubah yang diselamatkan Wang Tutian dari jurang di masa lalu. Dia juga tidak lupa mengeluarkan kristal untuk membuktikan identitasnya. Dua orang berbicara sepanjang malam. Katak di dalam air juga mendorong perahu sepanjang malam. Ketika tiba di ibu kota. Hei Hu telah berubah menjadi pemilik kedai. Dia mengirim Lian Ge untuk bertemu Wang Tutian. Untuk mencoba secara langsung untuk mengambil pil peri dari Tutian. Meskipun Wang Tutian sangat menyukai Lian Ge. Tapi dia tidak terpesona oleh kecantikan Lian Ge. Pada saat yang sama, dia juga memiliki mantra padanya. Setelah itu, situasi peri ini sangat tragis. Tanpa diduga, dia jatuh cinta dengan sarjana yang tidak bersalah Wang Tutian. Misi Lian Ge gagal. Hei Hu bertemu dengannya secara pribadi dan menghukumnya atas kegagalan ini. Kemudian dia mengancam Lian Ge untuk membunuh Wang Tutian. Beberapa hari kemudian. Ketika Tutian berada di ibu kota kekaisaran untuk ujian. Hei Hu dan Lian Ge bersiap untuk membunuh Wang Tutian. Tapi 13 datang untuk menghentikan mereka. Apapun yang dikatakan, Wang Tutian masih merupakan dermawan penyelamat hidup dari 13. Setelah ujian selesai. Wang Tutian akan memintaan Lian untuk menikah dengannya. Lian Ge tersentuh oleh ketulusan Wang Tutian. Untuk melindungi dia. Dia mengkhianati perintah pembunuhan dari Hei Hu. Dia tidak peduli dengan hidupnya untuk menyelamatkan Wang Tutian dari ibu kota. Dan dia akhirnya kehilangan jiwanya. Penatua ekor 9 berkata kepada 13 bahwa. Di masa lalu, air mata yang ditumpahkan 13 adalah benih peri yang dia tanam. 13 juga tidak meyangka. Kuren meneteskan air mata di tubuh Peng Yu. Maka akan menuai dan... Setelah Lian Ge meninggal. Wang Tutian tidak ingin hidup lagi. Dia secara sukarela menyumbangkan pil putih untuk membantu 13 menjadi pri. Namun, rubah ambisius seperti Hei Hu segera ingin mengambil pil batin dari tubuh Wang Tutian. Dia berubah menjadi rubah hitam berekor 4 dan ingin membunuh semua untuk mengambil pil. 13 awalnya bukan lawannya sekarang. Setelah kematian Wang Tutian pil yang dia ambil darinya tiba-tiba berubah menjadi pil hitam. Hei Hu meninggalkan pil hitam yang tidak berguna, kecewa dan pergi. Pil hitam menyentuh tangan ke-13. Tiba-tiba warna berubah dari hitam menjadi putih. Munculnya pil putih mengejutkan semua. Di langit tiba-tiba muncul banyak perubahan. 13 mendapat kekuatan abadi. Dia benar-benar telah menjadi rubah ekor 9. Dia terlihat sangat kuat. Di depan rubah hitam berekor 4. Ini benar-benar perbedaan level. Dengan energinya saat ini, rubah hitam tidak dapat menyentuh 13, bahkan sehelai rambut pun. Hei Hu setelah dihancurkan sepenuhnya oleh 13. Akhirnya kalah dalam pertempuran dan melarikan diri. Saat dia mengubah hidupnya menjadi pri. 13 membuat sumpah. Karena ingin Tutian hidup kembali. Dia ingin menahan rasa sakit yang luar biasa karena disambar petir. Pada saat yang sama, dedikasikan kultifasi seluruh hidup dia. Untuk membalas budi menyelamatkan nyawa di masa lalu. Tidak lama kemudian. Ketika Wang Tutian sekali lagi bertemu 13 di gunung. Kemudian dia menjadi rubah biasa. Untungnya, rubah 13 menjadi hewan peliharaan Wang Tutian. Ini akhir yang bagus, bukan?